Jelang keberangkatan 298 Jemaah Haji Plus asal Kalsel menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin Senin pagi. Rencananya ratusan Jemaah Haji tersebut akan diberangkatkan pada 24 Juni mendatang. Sejak pagi Senin kemarin, Ruang Aula Antasari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sudah dipadati ratusan Jemaah Haji Plus atau Haji Khusus yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menunaikan Rukun Islam kelima. Pada tahun ini sedikitnya ada 298 Jemaah Haji asal Kalimantan Selatan yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah mulai pada tanggal 24 Juni 2022 mendatang. Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung selama 3 hari ke depan dengan meliputi pemeriksaan tes urin, darah, paru-paru, jantung serta penyuntikan vaksin meningitis. Jadi, subhancullah pada hari ini pemeriksaan bisa memberangkatkan Jemaah Haji karena sudah lama terbuka karena pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan yang terbuka, Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan yang terbaik untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk Jemaah Haji. Dan yang diperiksa di Rumah Sakit Umum ada 11 travel. Selain cek kesehatan, para Jemaah ini juga akan menjalani pengukuran daya tahan jantung dan paru-paru, dengan metode tes Rockport lari atau jalan cepat 1,6 km. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.